Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tabik pun, terima kasih Sonora atas pertanyaannya tadi memang untuk kegiatan yang baru saja berlangsung, wisuda Universitas Terbuka secara daring dalam jaringan, jadi kami Universitas Terbuka itu mahasiswanya memang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan ada yang di luar negeri, ada di beberapa negara, karena ini memang situasinya memang belum memungkinkan untuk bisa berkumpul dalam satu tempat, biasanya kami menyelenggarakan wisuda baik di UT Pusat, di Pondok Cabe, Jakarta Selatan, kita juga memang menyelenggarakan upacara penyerahan ijazah, tetapi untuk situasi sekarang pandemi, dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19, maka wisuda UT di seluruh Indonesia itu dilaksanakan secara daring, khususnya untuk UPBJJ UT Bandar Lampung, kami kemarin sudah menyelenggarakan, jadi semuanya diatur oleh UT Pusat kami yang ada di UPBJJ, dari Sabang sampai Merauke, bahkan di luar negeri itu mengikuti petunjuk atau arahan dari UT Pusat, ya. Jadi, untuk yang lulus, ya, sesuai SK Rektor pada tahun ini, pada periode tahap 2 ini, sebanyak 22 ribu, kemudian pelaksanaan daring ini dilakukan kuota, ya, masing-masing UPBJJ kemarin untuk Lampung sendiri itu sekitar 49 yang diwisuda secara daring, namun yang hadir di UPBJJ, di kantor UPBJJ, mengikuti arahannya kita di satu ruangan dengan menjaga tetap protokol kesehatan, itu ada 5 orang, masing-masing fakultas 1 orang, ditambah dengan pasca sarjana 1 orang, dan itu kami pilih yang memang IPK-nya tertinggi. Kemudian, selain yang 5 orang, itu kuotanya memang kami sekitar 49 tadi, nah, selebihnya itu dilakukan di rumah masing-masing melalui Zoom, gitu. Jadi, sebelumnya, masing-masing wisudawan difoto dengan pakaian toganya, kemudian dikirim ke UT Pusat, jadi, ketika wisuda daring itu, wisudawan yang berada di rumah, itu muncul gambarnya. Jadi, dipanggil satu per satu, seperti kita melakukan wisuda seperti biasanya, tetapi yang muncul hanya foto. Dan, di rumah masing-masing pun, wisudawan itu memakai pakaian toga lengkap, gitu. Mereka menempatkan diri di satu tempat yang memang sesuai arahan, di tempat yang memang semestinya, gitu ya, di rumah yang tidak ada suara anak kecil, dan mungkin tidak di kebun, dan sebagainya. Nah, itu untuk Rampung, pada periode tahap 2 ini, meluluskan sekitar 1.276, gitu, Pak. Jadi, yang kemarin sudah mengikuti wisuda daring, sebanyak 49, dan yang lainnya, itu nanti menerima ijazah, ya. Kemudian, yang kemarin ikut Zoom, juga nanti selain ijazah, juga mereka menerima foto wisuda daring. Mereka semua sesuai dengan protokol kesehatan yang ada di PPJJ, di kantor kami, itu menggunakan masker dan facial, gitu. Itu semua dibagi dari UT Pusat. Jadi, kami menggunakan seragam, ya, sama facial semuanya dibagi dari UT Pusat dengan menggunakan logo UT, gitu. Itu, Pak. Jadi, secara keseluruhan, wisuda yang kemarin periode 2 seluruh Indonesia, plus yang berada di luar negeri, di Hongkong, di Korea, di Singapura, dan sebagainya, itu yang ada, lulusan mahasiswa UT, itu sekitar Rp22.000. Kemarin, yang mendapat penghargaan dengan IPK tertinggi, itu 4,0, ya, yang dari UT Pusat. Namun, kami juga di UPBJJ, UT Banda Lampung, karena memang yang diundang hadir ke kantor UPBJJ adalah yang mendapat IPK tertinggi. Untuk selampung, kami kemarin mengundang 5, masing-masing fakultas 1 orang. Untuk yang fakultas ekonomi, diwakili oleh Bapak Ihwan Dahlan. Kemudian, dari Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Politik, itu oleh Bapak Arya Pramudia. Dan untuk yang dari Fakultas Keguruan dan Ibu Pendidikan, itu Ibu Komang Putriani. Dan yang dari Fakultas Sain dan Teknologi, diwakili oleh Novi Yuniasih. Dan untuk program pasca sajananya adalah Ibu Lydia Erawati, beliau dari Program Studi Magister Administrasi Publik. Nah, ini yang tertinggi IPK-nya, 3,96. Jadi, yang S2 ini, Ibu Lydia, yang beliau waktu proses belajarnya memang secara fully online. Mungkin sebelum saya menjelaskan reward dari UT untuk mahasiswa yang berpesasi, mungkin perlu saya sampaikan. Jadi, di UT, Universitas Terbuka, ada beberapa beasiswa yang bisa diperoleh oleh mahasiswa. Untuk mahasiswa baru, kami juga sama seperti perguruan tinggi negeri lainnya, bahwa kami memang ada juga beasiswa. Kalau dulu namanya Bidik Misi, sekarang beasiswa KIP kuliah. Nah, ini semuanya terbuka untuk calon-calon mahasiswa, baik dari lulusan yang baru kemarin lulus, atau paling lama itu 2018, lulusan SLTA. Nah, ini bagi mereka yang memang berpesasi di sekolahnya, dan memang perlu bantuan ya, perlu bantuan dalam hal ekonominya. Nah, ini bisa mendaftar di Universitas Terbuka. Tentu saja mungkin nanti untuk UT, khususnya program studinya nanti akan ditentukan gitu ya. Dan untuk yang kedua, ada beasiswa juga untuk CSR. Dan satu lagi, kami juga menyediakan beasiswa yang berprestasi ya. Itu biasanya semester 3, melihat berapa si IPK-nya yang sudah dicapai oleh mahasiswa. Itu menurut ketentuan nanti UT yang mengeluarkan daftar siapa-siapa yang sebagai penerima beasiswa sesuai dengan prestasi akademiknya. Yang sudah berjalan itu memang ada di beberapa tempat ya, karena yang sudah berjalan itu di Wai Tenong, Lampung Barat, kemudian di Banjar Agung, unit 2, kemudian juga ada di Lampung Timur, itu di Seribawono, kemudian daerah Rumbia juga ada, satu lagi di Wai Kanan ya, tepatnya di Wai Tuba. Baik yang, kalau dulu bidik misi ya, istilahnya bidik misi dan CSR ada. Nah untuk yang sekarang ini masih proses pendaftaran, ya pendaftaran melalui laman KIP kuliah ke medikbud.go.id. Memang kami di UT selalu setiap tahun itu ada kegiatan yang namanya di Sport Seni ya, jadi diskusi pekan olahraga dan seni. Jadi di sini UT memberikan kesempatan bagi mahasiswa-mahasiswa yang punya talenta, bakat, dan apa, dalam bidang olahraga dan seni gitu ya. Nah di sini karena memang masa pandemi ini, sehingga biasanya mahasiswa yang ada di Universitas Terbuka, maupun yang di luar Universitas Terbuka, itu biasanya kami menyeleksinya melalui UPI BJJ masing-masing, nanti kemudian yang berprestasi di tingkat PBJJ, tingkat provinsi, maka akan diikusertakan di dalam pelombaan yang sifatnya lebih nasional ya, jadi yang juara-juara satu kami kirimkan ke UT Pusat. Nah tetapi karena sekarang itu masa pandemi ya, kita masih terkait dengan protokol kesehatan, sehingga untuk di Sport Sini kali ini, tahun ini dilakukan secara daring juga. Jadi mahasiswa tetap ada di tempatnya masing-masing, kemudian mereka merekam. Di sini ada beberapa cabang ya yang bisa dilakukan, yang bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa. Ini diantaranya itu debat online dalam bahasa Inggris, kemudian ada karya tulis mahasiswa, ada juga lomba teknologi informasi dan komunikasi, poster edukatif, ada seni tari, jadi kreativitas dari mahasiswa itu sendiri, jadi betul-betul hasil ciptaan dari mahasiswa tersebut. Kemudian juga ada seni suara, seni foto, ada paduan suara, itu berkelompok, kemudian catur online, mobile legend, MC, kisah inspiratif, ada film pendek, tagline UT, ada testimoni UT, dan tilawati Al-Quran. Nah ini masing-masing lomba ini, masing-masing cabang itu ada juknisnya secara jelas, dari mulai pendaftaran sampai tim atau perorangan, itu semuanya sudah ada di juknisnya, dan itu bisa dilihat di web UT Lampung atau di web UT Pusat. Dan ini kami masih dalam proses pendaftaran, nanti akan kami seleksi, tentu saja penjuriannya juga dilakukan oleh pakar atau ahlinya di bidangnya gitu ya. Jadi mudah-mudahan di Lampung ini masih memberikan kesempatan kepada para kaula muda atau semuanya lah dari mahasiswa yang ada di Lampung ini untuk turut berpartisipasi, unjuk prestasi dalam bidang olahraga dan seni. Ini masih diberikan kesempatan dan nanti insya Allah akan diseleksi dan akan kita teruskan untuk mengikuti lomba seluruh Indonesia. Saya kira itu kami selalu terus mengajak kepada teman-teman yang punya bakat minat di bidang pelahraga dan seni. Silakan, masih kami tunggu teman-teman ya, supaya lebih tersalurkan begitu pak. Tentu saja selain minat ya, selain dia punya bakat dan minat dan punya prestasi, tentu saja di sini UT memberikan persyaratan yaitu mahasiswa UT yang sudah minimal semester 3. Jadi itu syaratnya, dia sudah menjadi mahasiswa UT semester 3. Ya, itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.